Sementara hujan teras yang menguyur Kabupaten Tasik Malaya Jawa Perat mengakibatkan amblasnya jalan menuju jembatan Cidugalen. Akibatnya akses jalan tak dapat dilauhi kendaraan dan membuat warga terisolir. Inilah video amatir warga yang sempat merekam detik-detik amblasnya jalan menuju jembatan Cidugalen yang menghubungkan kecamatan Cigalontang dan kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasik Malaya. Amblasnya jalan penghubung ini diduga akibat tingginya curah hujan sehingga debit air yang masuk ke dalam gorong-gorong sangat teras dan membuat jalan amblas. Amblasnya jalan tersebut mengakibatkan akses jalan warga terputus. Para siswa yang akan berangkat ke sekolah pun akhirnya terpaksa kembali lagi ke rumahnya karena jalan tak bisa dilalui. Awalnya ya hujan, air masuk ke bawah itu, gorong-gorong, udah gitu lah mulai. Ada suara gemuruh gitu? Iya. Sekarang aktivitas juga terganggu ini ya? Iya, terganggu. Anak-anak sekolah kan susah gitu. Siap, siap. Warga berharap jalan penghubung antar kecamatan ini dapat segera dibangun kembali. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Duharyono, INews melaporkan. Pemirsa satu korban meninggal dunia kecelakaan bis di Guji, Tegal, Jawa Tengah kembali dimakamkan di Tangerang, Selatan, Banten. Sementara jalan yang menurun dan curah hujan mengakibatkan petugas kesulitan mengevakuasi bis dari dalam curah. Jenasa Ibn Mukrobin, korban kecelakaan bus masuk jurang di Kompleks Wisata Guji, Tegal, dimakamkan di TPU Pakujaya, Serpong Utara, Tangerang, Selatan, Banten. Anak pertama korban, tahan tientinya meneteskan air mata saat jenasa ayah handanya telah berada di liang lahan. Ibn Mukrobin mengembuskan nafas terakhirnya setelah sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit. Sedangkan istri Ibn saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit karena mendelita luka akibat benturan keras. Awalnya itu sempat dirawat? Iya, dirawat. Cuma kan udah. Sementara evakuasi bangkai bus Duta Wisata yang ditumpangi rombongan pejiarah asal Tangerang Selatan terkendala medan dan curah hujan. Meski demikian, petugas berhasil mengevakuasi bus dengan menggunakan alat berat keren. Polres Tegal masih melakukan penyelidikan dengan meminta bantuan ahli dari perusahaan ATPM Hino untuk memeriksa apakah rem tangan berfungsi dengan baik atau tidak. Polisi juga belum menetapkan pengemudi bus sebagai tersangka karena masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi yakni penumpang, pengemudi bus, dan kenek bus. Berkait informasi viral dari media sosial yang menyebutkan terdapat anak kecil bermain rem tangan, menurut sejumlah saksi tidak ada anak kecil bermain rem tangan. Dari para saksi yang jadi korban, penumpang yang ada di dalam jadi korban, menyampaikan bahwasannya tidak ada satu orang pun terlebihan anak yang memainkan ruas daripada hanrem tersebut. Oleh karena itu, kami bersama nanti kena-kena keahli yang khusus kendaraan umum ini dengan merek Hino, kita sudah datangkan. Nanti yang bersama-sama akan mengecek daripada kondisi sistem pengereman yang ada. Kejelakan tunggal bus rombongan penjiarah yang terjun ke sungai tanpa pengemudi saat diparkir terjadi pada minggu pagi. Dua korban meninggal dunia dan dua orang masih kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Susilo Selawi, Kabupaten Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah dan Tangerang, Banten, Tim Liputan AINews melaporkan.